Klaim historis itu miliknya Palestina Atau miliknya Israel Kita uji pertama Sekarang kita uji klaim Israel dulu Orang Israel selama 2000 tahun Mereka selalu berdoa Berharap mendambah Mereka selalu mengatakan Tahun ini kita disini Lasanah haba'ah Di Yerusalem Tapi tahun depan kita di Yerusalem Itu bukti liturgis Mereka selalu merindukan kota Yerusalem Sekalipun mereka terserak-serak Di seluruh dunia Yang kedua Di dalam teks yang tadi sudah saya kutip Yaitu Megilat ta'anit Gulungan puasa Orang Yaudi mengakui Dokumen itu tahun 160 Baik Allah diruntuhkan Dibakar dengan api Tepat di tanggal 9 bulan abu Atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masih Sekitar sembahyang minkah Yaitu jam 3 petang Tanggalnya Tahunnya Sampai jamnya dicatat Sudara-sudara Artinya Kalau orang yang tidak terlibat Betul dalam Pengalaman sejarah Yerusalem Pasti tidak bisa menulis Seperti itu Iya kan Itu satu Bedakan dengan pengalaman Metahistoris Saum Islam tadi Identifikasi kota Yerusalem Itu terjadi Baru sejak jamannya Kalifah Abdul Malik bin Marwan Penamaan Masjidil Aqsa Itu dinamakan Berdasarkan Quran Jadi namanya sudah ada Masjidnya belum ada Artinya ini berbeda dengan Apa pengalaman orang Yaudi Dimana Jamnya Tanggalnya Tahunnya Ritualnya masih ada Sampai hari ini Yang namanya Kuasa Perkabungan Tisabi'at Kemudian Data di luar Alkitab Data di luar Alkitab Pertama saya menemukan Prasasti yang ditulis oleh Fir'on Meren Petah Itu berkuasa kira-kira Tahun 1213 Sampai dari 1203 Sebelum Masai Dalam Prasasti Fir'on Meren Petah Itu disebutkan Zir'il Maksudnya Israel Zir'il Plat Ben Terat Israel Telah dibiarkan Gersang Benihnya Tidak ada lagi Ini setelah Peristiwa Exodus Jadi Fir'on Meren Petah Itu hidup setelah Fir'on Exodus Yang menceritakan Penaklukan terhadap Yerusalem Terhadap Israel Kemungkinan Dia telah Menyerang Wilayah Israel Yang waktu itu Sudah menetap jadi Apa namanya Wilayah Atau kekuasaan Bangsa Israel Pada zaman Setelah Yosua Itu bukti-bukti Di luar Tekst Kitab Suci Kedua Bukti-bukti Dari zaman Setelah Raja Daud Yaitu Prasasti Batu Mesa Mesastun Yang ditemukan Di Yordan Kalau saudara pergi Jiarah ke Israel Anda akan menemukan Replikanya Itu di Gunung Nebu Di gereja Francis Yang kapolik Disitu Ada Datar teologinya Yang namanya Batu Mesa Disitu tertulis Itu zamannya Israel Sudah terpelah Terpelah menjadi dua Israel di Samaria Yehuda di Yerusalem Kira-kira Prasasti itu muncul Tahun 850 Ada kata-kata Omri Melek Israel Omri Raja Israel Jadi artinya Israel sebagai Negara yang Berdaunat Dengan teritorial Tertentu Itu sudah ditulis Dalam Prasasti Meren Petah Dari Abad 12 Sebelum Masih Bahkan Ada tertulis Dalam Inkripsi-inkripsi Dari musuhnya Israel Yaitu Raja Mesa Yang kisahnya juga Dalam Alkitab itu Disebutkan Prasasti Batu Mesa Itu 850 Sebelum Masih Nah sekarang Kita menguji Bagaimana Klaimnya Palestina Yang disebut Palestina itu Pertama kali muncul Kalau data Biblical Itu dalam Kitab Kejadian Pasal 10 Ayat 13 Sampai 14 Itu disebutkan Filistin Kata Filistin Palestina Filistin Adalah Keturunan Kasrihim Kemudian Ulangan Pasal 23 Dia menyebut Tentang orang-orang Filistin Dari Kastor Kastor itu Yunani Dari Kastor Termasuk Lima Kota Kuno Yang disebut Pentatolis Pentatolis Polis itu Kota Pentat itu Lima Apa itu Gaza Askelon Asdod Ekron Dan Gat Kita melihat Guliat Dari Gat Itu menjadi Wilayahnya Orang Palestina Wilayahnya Dimana Dari Seberang Selatan Ke Utara Dari Lembah Gaza Hingga Sungai Yarkon Tetapi Orang Palestina Yang disebutkan Disini Tidak Pernah Exis Dari Sebuah Negara Hanya Pendatang Baru Dari Kastor Maka Di dalam Terjemahan Alkitab Shabtua Ginta Mereka disebut Dengan Tiga Nama Pertama Polistin Palestina Helen Nas Orang-orang Yunani Karena mereka Datang Dari Wilayah Yunani Atau Anopuloi Bangsa-bangsa Lain Sebagai Terjemahan Dari Kata-kata Goyim Termasuk Orang Goyim Di luar Israel Penemuan Arkeologi Akhir-akhir Ini Menunjukkan Bahwa Tempat-tempat Di wilayah Misalnya Asdot Ascalon Gad Itu Banyak Ditemukan Tulang-tulang Dabi Artinya Daerah itu Pasti dulu Daerah yang Dihuni oleh Orang-orang Filistin Purba Nah Pertanyaannya Filistin Purba Ini Tidak Pernah Eksis Jadi Negara Berarti Berbeda Dengan Israel Yang jelas Eksis Jadi Negara Prasasti Merem Petah Prasasti Batu Apa Namanya Yang ditemukan Di Jordan Tadi Batu Mesa Di Jordan Mesa Setun Jelas itu Ada eksistensi Bagi negara Sementara Palestina Filistin itu Adalah Pendatang Tapi apakah Filistin Dalam Jaman Alkitab Itu Sama Dengan Palestina Sekarang Itu Yang jadi Masalah Nah Kita Akan Lihat Contoh Bahwa Orang Palestina Sebagai Pendatang Itu Ditulis Di Dalam Sifanya 2 Ayat 5 Penduduk Tepi Laut Orang Orang Kreti Kreti itu Pulau Kreti Dari Yunani Yang Kedua Misalnya Disebut Juga Tadi Disebutkan Orang Orang Palestine Yang datang Dari Daerah Yang namanya Tapfor Ini Menunjukkan Eksistensi Orang Orang Pendatang Di Yerusalem Bagaimana Dengan Ungkapan Al-Quran Sekarang Nah Ini Penting Justru Anehnya Al-Quran Sendiri Kalau Ini Dijadikan Rujukan Konflik Agama Justru Di Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah 21 Menegaskan Bahwa Kepada Musa Kaumnya Musa Telah Diberikan Tanah Suci Yaitu Israel Disebutkan Di dalam Surat Al-Maidah 21 Digambarkan Nabi Musa Itu Menyampaikan Kepada Kaumnya Ya Kaumi Utkulu Al-ardal Muqaddas Al-ladi Kataballahu Lakum Wahai Kaumku Ya Kaumi Utkulu Masuklah Al-ardal Muqaddas Ke Tanah Suci Al-ladi Yang Oleh Allah Kataballahu Lakum Diberikan Kepadamu Nah Bagaimana Teksi ini Kemudian Dipahami Oleh orang-orang Pejuang Hamas Palestina Sekarang Sejak Orang-orang Israel Menolak Muhammad Sebagai Nabi Terakhir Maka Perjanjian Ini Sudah Batal Dan Sekarang Tanah Palestina Itu Sebagai Tanah Wakaf Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Umat Islam Sampai Akhir Jaman Jadi Ini Quran Ini Katanya Batal Karena Sejak Orang Yahudi Menolak Isha'al Masih Dan Muhammad Itu Kira-kira Nah Itu Satu Kemudian Kalau Palestina Itu Palestina Mudah Memakai Dalil Agama Untuk Menguasai Israel Maka Mereka Harus Mau Disamakan Dengan Apa Yang dikenal Dalam Kaum Raksasa Kaum Menjabarin Kaum Menjabarin Orang-orang Raksasa Yang Diusir Dari Tanah Suci Bersamaan Dengan Masuknya Kaum Musa Dan Itu Disebutkan Di Dalam Surat Al-Maitah Ayat 22 Kacau Kalau Itu Dilakukan Kalau Dalil Agama Israel Terlalu Kuat Dalilnya Baik Dalil Itu Hukum Internasional Maupun Data Sejarah Di Luar Al-Kitab Maupun Dasar Sejarah Al-Kitab Bahkan Quran Sendiri Menyebut Itu Adalah Miliknya Israel Kan Itu Nah Ini Report Yang Ketiga Sekarang Nama Palestina Modern Itu Yang Dikenal Sekarang Apakah Itu Sama Dengan Filistin Ternyata Tidak Karena Apa Setelah Runtuhnya Baik Tahun 70 Masai Kira Tahun 136 Kaisar Hadrianus Menguasai Yerusalem Secara Lebih Keras Lagi Pasca Pemberontakan Barkohba Barkohba Itu Oleh Rabbi Yahudi Saat Itu Ditahbiskan Jadi Putra Bintang Itu adalah Mesias Tapi Ketika Barkohba Kemudian Ditundukkan Oleh Romani Maka Orang-orang Yahudi Semua Terusir Semua Saat Itu Nama Israel Harus Terhapus Dari Peta Sejarah Makanya Dibuat Sebuah Strategi Untuk Menghapuskan Negara Israel Nah Pada Zaman Dahulu Dijajah Oleh Romani Pada Saat Kematian Herodes Agung Ketiga Anaknya Diberikan Warisan Oleh Pemerintah Romani Karena Bangsa Yahudi Tidak Suka Dan Ketiga Anak Herodes Agung Ini Yaitu Herodes Antipas Kemudian Herodes Archelaus Kemudian Herodes Filipus Mereka Tidak setuju Dengan Tiga-tiganya Tapi Dipaksa Jadi Tiga Yang pertama Wilayah Galilea Yang Diperintah Archelaus Wilayah Satunya Wilayah Antipas Yaitu Wilayah Judea Dan Wilayah Samaria Apa Namanya Judea Dan Namanya Adalah Syria Palestina Nama Palestina Justru Yang Mengangkat Itu Adalah Kaisar Pagan Yang Namanya Hadrianus Wilayah Untuk Menggantikan Nama Israel Menghapus Dauh Muka Sejarah Diperkenalkan Istilah Baru Yaitu Syria Palestina Itu Abad Kedua Kota Yerusalem Harus Terhapus Dari Petah Karena Selama Ada Impian Tentang Kota Yerusalem Atau Tanah Israel Nanti Orang Yahudi Terus Menerus Mengatakan Lesanah Habbaah Birus Salayim Tahun Depan Kita Di Yerusalem Selama Nama Israel Yerusalem Tidak Hilang Dari Ingatan Orang Israel Selama Itu Roma Tidak Yakin Bahwa Israel Tidak Bangkit Lagi Sebagai Sebuah Kerajaan Maka Kota Yerusalem Bersamaan Penghapusan Kota Israel Dihapus Dan Dinamakan Dengan Aliyah Kapitulina Dan Nama Itu Dihabikan Untuk Dewi Kafir Mereka Aliyah Kapitulina Menariknya Kata Yerusalem Tidak Muncul Dalam Al-Quran Tidak Muncul Dalam Hadis Al-Quran Tidak Muncul Satu Katapun Dengan Kata Yerusalem Kalau Israel Ada Ya Bani Israel Tapi Kata Yerusalem Tidak Muncul Tradisi Islam Kemudian Setelah Quran Dan Setelah Hadis Menyebut Yerusalem Dengan Al-Quds Kota Suci Al-Quds Kota Suci Karena Yerusalem Menjadi Kota Suci Ketiga Setelah Makkah Al-Mukarunah Madinah Al-Munawaroh Dan Al-Quds Yaitu Kota Suci Ketiga Kota Yerusalem Yang Menarik Perjanjian Umar Bint Khotab Ketika Memasuki Kota Yerusalem Dia Ada Sahabat Nabi Setelah Abu Bakar Kemudian Umar Lalu Pada Jalan Umar Dia Melakukan Mistak Al-Umariyah Yaitu Perjanjian Atau Konstitusi Umar Dia Menyebut Kata Yerusalem Penduduk Iliya Dan Kata Iliya Itu Ada Dari Kata Aliyah Kapitolina Jadi Artinya Justru Data Dari Sumber Sejarah Islam Klasik Malah Tidak Menyebut Kota Yerusalem Sesuai Dengan Nama Yang Diberikan Dari Torat Kota Salem Dan Nama Yang Diberikan Kitab Nabi Yerusalem Tapi Nama Yang Diberikan Oleh Kaisar Pagan Yaitu Iliya Aliyah Kapitolina Maka Segala Macam Identifikasi Secara Teologis Dari Quran Mupun Dari Sejarah Islam Akan Merugikan Palestina Kenapa Yang jelas Quran Tidak Menyebut Kata Yerusalem Quran Malah Menyebut Kata Apa Namanya Tradisi Islam Kemudian Malah Menyebut Kota Aliyah Dan Aliyah Itu Membenarkan Aliyah Kapitolina Kalau Dia Menyebut Filistin Itu Sama Dengan Tadi Kaum Raksasa Yang Dikalahkan Daud Yaitu Guliat Dan Itu Ada Surat Talmaidah Kaum Raksasa Yang Yang Diusir Dari Kota Tanah Suci Begitu Kaum Musa Memasuki Kota Suci Itu Ini Sulitnya Identifikasi Keagamaan Bagi Perjuangan Palestina Lalu Sisa Satu Lagi Kalau Gitu Apa Yang Harus Dilakukan Ya Lihat Dari Hukum Internasional Sekarang Satu Satunya Begitu Tidak Bisa Pembenaran Secara Agama Kalau Pembenaran Agama Israel Pasti Menang Yang Jelas Datanya Tidak Hanya Ada Dalam Kitab Suci Baik Taurat Injil Quran Bahkan Catatan Catatan Sejarah Yang Menunjukkan Bangsa Israel Memang Exis Sebagai Bangsa Tetapi Hukum Internasional Saturan Yang Jelas Bagaimana Kalau Sebuah Negara 2000 Tahun Sudah Hilang Kemudian Kembali Nah Ini Hanya Ada Di Dalam Rencana Tuhan Tidak Ada Hukum Internasional 2000 Tahun Sudah Meninggalkan Kota Jerusalem Jadi Masalah Disitu Sudah Pernah Diduduki Orang Roma Setelah Roma Persia Setelah Persia Roma Laki Setelah Roma Kemudian Arab Setelah Arab Kan Bangsa Arab Itu Jamannya Dinasti Umayyah Jamannya Kalifah Abdul Malik Bin Marwan Lalu Dinasti Umayyah Runtuh Dari Dinasti Abasiyah Kemudian Dinasti Mamluk Mesir Terakhir Adalah Dinasti Atau Kekalifan Ottoman Kekalifan Ottoman Itu Turki Turki Modern Nah Waktu Perang Dunia Pertama Tahun 1914 Mereka Kalah Dengan Lawan Lawan Mereka Karena Turki Di pihak Yang Kalah Perang Maka Otomatis Daerahnya Diserahkan Kepada Yang Menang Perang Itu Perang Dunia Pertama 1914 Lalu Diserahkanlah Kepada Inggris Sementara Di Wilayah Israel Itu Sudah Ada Orang Orang Arab Ya Orang Orang Arab Itu Sepertinya Palestina Modern Itu Orang Arab Baik Itu Orang Krisen Maupun Orang Islam Disitu Juga Ada Orang Orang Yahudi Yang Mulai Aliyah Aliyah Itu Emigran Dari Benua Eropa Dari Amerika Dari Timur Tengah Dari India Semua Masuk Kesitu Mereka Membeli Membeli Tanah Orang Setempat Sebagian Rampasi Itu Jangan Diakui Ada Orang Sionis Yang Merampasi Tanahnya Orang Orang Palestina Kristen Seperti Yang Dialami Oleh Abuna Atau Pendeta Elia Sakur Keluarganya Dirampas Kepun Anggurnya Alasannya Dijadikan Apa Ternyata Dimiliki Oleh Pembeli Orang Israel Itu Diselesaikan Tidak Di dalam Kontek Negara Tapi Dalam Kontek Penegaan Ham Kan Itu Harus Dipilah Mana Bukan Palestina Sebagai Negara Tapi Rakyat Palestina Itu Yang Terjadi Makanya Pada Saat Sekarang Ini Ada Seorang Arab Kristen Palestina Namanya Adalah Hanan Nasrawi Dia Selalu Memenangkan Diplomasi Di Forum Internasional Kalau Pihak Hamas Pihak Hamas Itu Pihak Islam Yang Garis Keras Itu Munculnya Setelah Intifada Tahun 1987 Mereka Selalu Mengatakan Hakus Peta Israel Dari Muka Bumi Yaitu Sakar BDW Karena Ini Tanah Wak Umat Islam Sampai Akhir Zaman Dia Semaunya Sendiri Kan Ya Begitu Hukum Internasional Dokumennya Tidak Ada Seperti Itu Tanah Wak Itu Urusan Tau Hukum Internasional Seperti Apa Hanan Salami Sadar Sebagai Seorang Kesen Dia Tahu Alkitab Pasti Bukan Dia Tahu Alkitab Dia Tahu Dokumen Dokumen Sejarah Bahwa Kalau Kita Memakai Dalil Keagamaan Kita Mesti Kalah Karena Memang Baik Al-Quran Mupun Al-Kitab Kalau Dalil Agama Membenarkan Kepemilikan Israel Lalu Dia Pakai Dalil Ham Waktu Saat Ada Konflik Tanah Bahwa Ada Orang Israel Yang Menguasai Tanah Itu Secara Paksa Pembayaran Kehantir Rugi Tidak Dilakukan Orang Terusir Terus Ditanya Di Forum Internasional Di PBB Orang Yang Bersangkutan Dihadirkan Ini Tanah Milik Siapa Negara Israel Ini Tanah Wilayah Israel Ya Saya Tahu Ini Wilayah Israel Tapi Tanah Itu Miliknya Siapa Ini Tanah Pemerintah Di Indonesia Tapi Gerija Ini Sertifikat Namanya Siapa Kan Itu Persoal Tetangga Sebelah Masa Ada Sertifikat Milik Di Indonesia Sertifikat Ini Punya Siapa Misalnya Punya Tuan Samuel Tuan Samuel Berasal Dari Mana Tanah Ini Dari Bapak Saya Tuan Daud Bapak Tuan Daud Dari Mana Oh Dari Kakek Saya Tuan Sulaiman Oh Jelas Mana Sertifikatnya Ini Sertifikatnya Sertifikat ini Tidak Dicabut Ketika Israel Menguasih Tempat Ini Kemudian Forum Internasional Mengatakan Serahkan Ini Kepada Yang Punya Bahwa Wilayah Ini Sekarang Menjadi Wilayah Israel Itu Mau Berablem Silahkan Wilayah Negara Tapi Sertifikatnya Siapa Orang Ini Silahkan Kalau Kamu Mau Beli Beli Dengan Harga Yang Layak Itu Yang Terjadi Jadi Antara Penyelesaian Secara Han Secara Pribadi Dengan Penyelesaian Secara Politik Sama Dengan Indonesia Dulu Kan Milik Di Jajah Belanda Kita Merdeka Tanah Yang Kita Miliki Ini Tanah Berarti Sekarang Mentang Mentang Indonesia Merdeka Yang Punya Ini Misalnya Orang Timur Yang Sekarang Masuk Portugis Kemudian Dikatakan Oh Tidak Bisa Kamu Orang Timur Ini Tanah Orang Timur Timur Ini Tanah Sekarang Miliknya Republik Indonesia Betul Pak Ini Miliknya Republik Indonesia Tapi Ini Yang Beli Kakek Saya Pak Kamu Warga Negara Timur Timur Ia Kan Sejak Jamannya Menguasai Milik Saya Ini Jelas Ini Pembelian Dari Kakek Saya Seperti Itu Nah Ini Yang Dilakukan Dengan Pendekatan HAM Oleh Orang Palestina Kristen Seperti Hana Nasrawi Dan Sebagainya Tapi Sekarang Kita Rumit Bagaimana Sejarahnya Israel Secara Mudah Setelah Tahun 1914 Turki Kalah Perang Palestina Diserahkan Kepada Inggris Karena Pihak Pemenang Lalu Inggris Mengeluarkan Mandat Yang Namanya Deklarasi Balfur Deklarasi Balfur Itu Dikeluarkan Tahun 1917 Dengan Ketentuan Bahwa Tempat Ini Israel Adalah Tanah Air Bagi Bangsa Yahudi Nah Lalu Menimbulkan Protes Bagi Orang Orang Lokal Yang Menghuni Tempat Itu Sebelum Pendatang Yahudi Datang Ketanah Israel Ketika Terjadi Proses Rakyat Itu Mereka Kan Warga Negara Dunia Kan Warga Negara Turki Tapi kan Turki Sudah Kalah Perang Dunia Pertama Lalu Diserahkan Kepada Inggris Inggris Mengeluarkan Deklarasi Balfur Yang Mengatakan Itu Tanah Milik Itu Tanah Air Israel Orang Orang Yang Menduduki Tanah Itu Sebelum Israel Datang Artinya Orang Orang Yahudi Yang Datang Dari Barat Tadi Keberatan Lalu Pada Tahun 1937 Dikeluarkan Yang Namanya Komisi Lord Field Karena Orang Yang Namanya Tuan Field Maksud Lord Field Disana Dibuat Obsesi Pilihan Tanah Israel Di tanah Yang Sama Itu Di tanah Suci Itu Pembentukan Dua Negara Dalam Koeksistensi Dame Yaitu Negara Israel Dan Negara Palestina Itu Ditawarkan Tahun 1947 Dikeluarkan Lagi Resolusi PBB 181 Yang Mengatakan Mengulangi Kembali Solusi Dua Negara Di tanah Suci Ada Dua Negara Yaitu Negara Israel Dan Negara Palestina Dengan Catatan Kota Yerusalem Tidak Boleh Yerusalem Timur Tidak Boleh Menjadi Ibu Kota Salah Satu Negara Yang Berkonflik Yerusalem Timur Ditentukan Statusnya Secara Hukum Internasional Sebagai Korpus Separatum Sebagai Bagian Yang Terpisah Di Bawah Hukum Internasional Takhtas Suci Fatikan Sepakat Dengan PBB Israel Sepakat Dengan PBB Tetapi Orang Palestina Menolak Karena Dihasut Oleh Suku Orang Orang Arab Tetangganya Tidak Bisa Tidak Bisa Mereka Tidak Mau Terima Status Wilayah Tanah Suci Itu Statusnya Kosong Kekuasaan Karena Apa Ini kan Statusnya Masih Mandat Internasional Mandat Inggris Yang Memenangkan Perang Dunia Pertama Kan Itu kan Berarti Statusnya Statusnya Dia Apa Namanya Kosong Ketika Orang Orang Palestina Masih Sibuk Menolak Dan Mereka Punya agenda Menghapus Israel Dan Tidak Ada Negara Israel Sampai Kapan Juga Di Wilayah Palestina Sementara Status Negara Wilayah Itu Dalam Kondisi Tidak Lagi Di Bawah Turki Karena Turki Sudah Kalah Perang Sama Lawan-lawannya Yang Antara Inggris Israel Curi Start Untuk Kemerdekaannya Mumpung Ini Masih Kosong Tidak Di Wilayah Siapa-siapa Kemudian Ada Deklasi Balfour Yang Mendukung Tanah Israel Soal Palestina Nanti Dihut Terima Tunda Urusan Lain Yang Penting Sudah Ada Jalur Hukum Bahwa Ini Adalah Statusnya Kosong Maka Dia Proklamirkan Kemerdekaan 14 Mei 1948 Itu Kira-kira Seperti Jadi Kalau Saya Membahas Saya 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 Ngomong Sejarah Sejarah Begitu 14 Mei 1948 Negara Israel Diproklamirkan Negara Negara Arab Mengroyok Israel Salah Satunya Libanon Suria Irak Yordan Mesir Dan Saudi Arabia Negara Negara Arab Yang Mengroyok Israel Itu Tidak Semuanya Islam Libanon Majoritas Kristen Waktu itu Jadi Tidak Bisa Kita Batas Konflik Agama Lima Negara Tadi Kalah Semua Sama Israel Dan Ini Orang Pengemat Militer Juga Iran Ini Negara Kecil Baru Bangkit Begitu Kok Bisa Menang Negara Negara Raksasa Dari Lima Negara Libanon Suriah Irak Yordan Arab Saudi Bahkan Kemenangan Itu Telah Menambah Wilayah Yang Dulu Ditentukan Ini Wilayah Israel Ini Wilayah Palesina Uliman Dek BBB Resolusi 181 Dengan Kemenangan Perang Itu Dia Menambah Wilayah 50% Lebih Jadi Dari Dulu Yang Menjadi Wilayah Palestina Sekarang Menjadi Wilayah Israel Ini Kan Bukan Pencaploan Ini Menang Perang Salahnya Sendiri Kamu Menolak Kemarin Kalau Kamu Menerima Opsi Dua Negara Selesai Wilayah Masing-masing Kamu Menolak Kemudian Kamu Melawan Kami Kemerdekaan Kami Kami Perang Dan Kamu Kalah Ketika Kalahkan Kemudian Wilayah Yang Dimenangkan Tadi Secara Hukum Internasional Diakui Sebagai Pemenang Perang Seperti Kasusnya Menangnya Perang Apa Namanya Inggris Dan Sekutunya Atas Turki Mulai Muncul Selain Perang Tahun 48 Lalu Disusul lagi Perang 6 hari Tahun 1967 Terakhir Perang Yom Kippur 1973 Diperang Yom Kippur Itu menarik Orang Yahudi Pada Masa Raya Kan Tidak Boleh Perang Diserang Mendadak Tapi Menang Akhirnya Nah Ketika Israel itu Menang Ini menjadi Problem Bagi Apa Negara Negara Itu Kemudian Perjanjian Terus Dilakukan Muncullah Yaser Arafat Yaser Arafat Itu Istrinya Orang Kristen Menikah Campur Menikah Bidagama Jadi Di Timur Tengah Itu Istrinya Tetap Kristen Makanya Dulu Kalau Natalan Selalu Istrinya Itu Datang Ke Gereja Ikut Liturgi Sampai Selesai Arafat Menunggu Di Sampingnya Di Timur Tengah Yang Begini Bukan Pemandangan Yang Aneh Biasa Ulama Masuk Gereja Mengucapkan Selamat Natal Itu Biasa Itu Yang Dilakukan Rapsan Jani Di Iran Yang Dilakukan Seh Al-Azhar Di Mesir Yang Dilakukan Mulai Presiden Yaser Sampai Presiden Mahmud Abbas Polestina Sekarang Itu Biasa Hanya Orang Indonesia Aja Yang Lebih Arab Ketimbang Orang Arab Tapi Ya Sudah Ini Urusan Akidah Masih Silahkan Saya Cuma Membandingkan Bahwa Mengucapkan Selamat Natal Di Negara Arab Itu Bukan Hal Yang Aneh Kemudian Solusi Dua Negara Tadi Diterima Oleh Arafat Arafat Menerima Solusi Dua Negara Tapi Pada Pihak Lain Tetap Intifada Jalan Artinya Ada Orang Palestina Moderat Di Garisnya Fatah Arafat Ini Lalu Orang Palestina Yang Garis Keras Faksi Agama Melahirkan Yang Namanya Hamas Pada Saat Keras Keras Intifada Itu Tahun 1987 Akhirnya Sejak Saat Itu Palestina Terbelah Menjadi Dua Yaitu Faksi Hamas Dan Faksi Fatah Yang Terjadi Seperti Itu Nah Pada Saat Sekarang Ini Setelah Pemilu Tahun 2006 Kemudian Sebelum Itu Tahun 80 Sampai Presiden Anwar Sadat Mati Terbunuh Itu Karena Perjanjian Damai Dengan Israel Nah 50% Lebih Dari Kemenangan Perang Tadi Lewat Meja Perundingan Sama Israel Dikembalikan Ke Mesir Maka Sini Saya Kembalikan Ya Pilih Yordan Juga Ini Milik Kamu Tapi Kamu Jangan Ganggu Saya Lagi Ya Nah Makanya Sejak Saat Itu Yordan Sama Mesir Sekarang Menjadi Sahabat Israel Saudi Menjadi Sahabat Israel Irak Belum Lebanon Masih Keras Itu yang terjadi Sekarang Ini Nah Kemudian Baru Baru Beberapa Tahun Terakhir Mereka Ingin Menerima Solusi Dua Negara Damai Tetapi Minta Wilayah Sebelum Perang Yang Tidak Bisa Duh Ya Kamu Kemarin Melawan Perang Setelah Perang Saya Menang Masa Wilayah Yang Sebelum Perang Yang Ditentukan PBB Yang Minta Lagi Tidak Bisa Jadi Dikatakan Pencaplokan Wilayah Wilayah Palestina Itu Sejatinya Tidak Seperti Itu Ini Secara Apa Jujur